Rekor dunia Indonesia meminum teh telur, salah satu kearifan lokal Sumatera Barat, terbanyak se-Indonesia. Gelas yang tercatat ada 5.110 gelas. Pemerintah Kota Bugi Tinggi bersama Pempro Sumatera Barat raih rekor muri dunia dan Indonesia sajian teh talua terbanyak. Pihak penghargaan diberikan pihak muri kepada Wali Kota Bugi Tinggi dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Pendestrian Jamgadang pada Minggu 16 Oktober 2022. Wali Kota Bugi Tinggi, Erman Safar menyampaikan apresiasi kepada TPP KK sekota Bugi Tinggi dan juga pelajar SMKN 2 serta seluruh pihak yang telah mensukseskan penyajian teh talua terbanyak sehingga memecahkan rekor muri. Sedangkan untuk proses pembuatan dan konsumsi teh talua dilaksanakan di beberapa titik di Kota Bugi Tinggi seperti SMA 1, SMA 2, dan SMK 2 Bugi Tinggi. Sebanyak 510 teh talua berhasil dibuat sejak Minggu pagi dan dibagikan kepada masyarakat Bugi Tinggi. Erman Safar oleh Kota Bugi Tinggi juga mengatakan seribu lebih teh talua dibuat langsung oleh TPP KK sekota Bugi Tinggi. Dan mulai dihitung oleh pihak rekor muri. Selanjutnya juga disajikan oleh para pelajar SMKN 2 Bugi Tinggi. Dia juga menyampaikan terima kasih pada muri yang telah memberikan penilaan dan penghargaan ini. Puncak acara Hari Ayat Telur Nasional 2022. Yang kebetulan Sumatera Barat ditunjuk sebagai provinsi tuan rumah dan pusat penyelenggaraan di Kota Bugi Tinggi. Ada juga acara di Kota Padang dan di Kota Payakumbu. Hari ini kita bersama-sama akan memecahkan rekor dunia Indonesia. Meminum teh telur salah satu kearifan lokal Sumatera Barat terbanyak di Indonesia. Gelas yang tercatat ada 5.110 gelas. Kita sebar, Umi, tadi di SMA 1, SMA 2, SMKN 2, dan juga ibu-ibu TKK, Sumatera Barat dan Kota Bugi Tinggi. Jadi, Pak Lutri dari muri itu gimana? Nanti takut diatakan rasa, udah ya? Nanti kalau nggak salah, sama jadi gelarnya dikasih. Sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pemecahan rekor dunia Indonesia, meminum teh telur terbanyak di Indonesia. Dengan hitungan 1, 2, 3. Silahkan sama-sama kita minum teh telurnya. Dengan demikian, rekor muri sebanyak 5.110 yang teh telur sudah diminum. Wakil Gubonus Sumatera Barat, Audi Joy Naldi, mengungkapkan kebangganya kepada Kota Bugi Tinggi yang telah berhasil membacakan rekor muri, sajian teh telur 510 gelas. Terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia. Dia juga mengatakan, ini tentu akan menambahkan daya tarik wisatawan terhadap teh telur yang menjadi minuman khas montra barat dan datang ke Kota Bugi Tinggi untuk berwisata. Dengan begitu, konsumsi telur akan meningkatkan kualitas. Sajian teh telur ini merupakan rangkaian hari acara peringatan puncak Hari Ayam dan Telur Nasional atau HATN di Kota Bugi Tinggi. Diawali dengan pembukaan pameran pembangunan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joy Naldi di pelataran jam gadang pada hari umat 14 Oktober. Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, Erina Aldi, mengatakan peringatan HATN 2022 terdiri dari beberapa kegiatan di antaranya Seminar Nasional di Unan, Lomba Cipta Menu Ayam dan Telur yang bekerjasama dengan PPPKK Sumatera Barat, pameran UMKM di pelataran jam gadang dengan 30 stand gratis, pelatihan jurus sembli halal, Seminar Fungsional Aparatur Pertanakan dan Seminar Peternak seluruh Sumatera Barat. Selain itu, ada kegiatan bendi-babendi dan juga memberikan vitamin kepada kuda bendi, senam masal dan pemecan rekor murid minum tetaluas sebanyak 5.000 gelas. Nah, semua kegiatan tersebut dipusatkan di Kota Bugi Tinggi. Diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kelihatan ekonomi Bugi Tinggi. Meskipun Bugi Tinggi jarang peternak ayam, tapi Bugi Tinggi menjadi salah satu pusat pemasaran ayam dan telur di Sumatera Barat. Nah, segeda informasi, tetalu atau tetelur adalah minuman manis khas Sumatera Barat yang dapat dijumpai di Lapau, Warung Tradisional Minangkabau, hingga Restoran Padang. Nah, minuman ini berupa teh ditambah gula dan telur yang sudah dikocok serta sedikit perasan jeruk nipis. Telur yang digunakan umumnya adalah telur ayam kampung. Tetalu biasanya dikonsumsi sebagai penambah stamina kerja. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Pertama-tama, kuning telur bebe atau telur ayam kampung dikocok, dicampur sedikit susu dan gula hingga mengembang. Setelah itu sedul dengan air teh panas. Sedikit perasan jeruk nipis dapat ditambahkan untuk menyamarkan bau amis dari tetelur. Itulah dia teman good news untuk hari ini bersama Kreatif Hamdi dan sampai ketemu di video selanjutnya.